Badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika telah merilis peringatan dini cuaca ekstrim di Indonesia. Sejumlah wilayah diperkirakan mengalami hujan dengan intensitas lebat hingga disatai angin kencang dan ilat. Sesuai informasi, pada laman web.meteo.bmkg.go.id, Deputi Bidang Meteorologi pada Jumat 25 Februari 2022 menyampaikan adanya Siklon Tropis Vernon terpantau di Samudera Hindia Barat Daya Mengkulu, memiliki tekanan 995 dan kecepatan angin 40 knot. Diprakirakan dalam 24 jam ke depan, sistem ini akan menguat dan bergerak ke arah Barat Daya. Bibi Siklon Tropis 990S terpantau di Laut Timur sebelah utara Australia bagian barat yang menginduksi peningkatan kecepatan angin hingga mencapai di atas 25 knot atau low-level jet yang terpantau dari Laut Banda hingga Laut Arafuru bagian barat dan Laut Timur. Potensi sistem untuk tumbuh menjadi siklon tropis dalam 24 jam ke depan berada dalam kategori tinggi. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan, kecepatan angin, dan ketinggian gelombang di sekitar bibit siklon tropis tersebut. Sirkulasi siklonik terpantau di Laut Natuna dan di Samudera Pasifik Utara Papua yang membentuk daerah konvergensi di sekitar sistem tersebut. Daerah konvergensi juga terpantau memanjang dari Aceh hingga Sumatera Utara, dari Jawa Barat, Jawa Tengah hingga Jawa Timur, dari Kalimantan Utara hingga Kalimantan Timur, di Sulawesi bagian tengah, di Papua Barat dan Papua, serta daerah pertemuan angin atau konfluensi yakni di Kalimantan bagian selatan, Laut Jawa, Laut Flores, Sulawesi bagian selatan, NTB, NTT, dan Maluku. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar wilayah siklon tropis, bibit siklon tropis, sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Berikut wilayah yang berpotensi terjadi cuaca ekstrim pada Sabtu 26 Februari 2022. Daftar wilayah yang berpotensi hujan lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang adalah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jogjakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tenggah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua. Wilayah yang berpotensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang adalah Maluku. Wilayah yang berpotensi angin kencang adalah Sulawesi Selatan. Terima kasih telah menonton!